Baru saja menerima penghargaan Awards Megajin dalam kategori Inspiring Professional and Leadership Award 2022-2023 melalui Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkum HAM, Republik Indonesia sebagai salah satu kota peduli HAM di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan ke Kementerian Hukum dalam Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Maruf Amin dan Menkuham Yasona Halawli di Jakarta selasa 13 Desember 2022. Penghargaan sebagai kota peduli HAM diterima Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, mewakili Wali Kota Fairit Naparin. Hera Nugrahayu usai menerima penghargaan tersebut mengatakan penghargaan ini diperoleh berdasarkan penilaian jajaran Kemenkum HAM di mana pemerintah kota sebagai salah satu kota terpilih yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat kota cantik Palangkaraya. Ditambahkan Hera Nugrahayu, pelayanan dimaksud diantaranya memberikan pelayanan hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, termasuk hak atas perlindungan perempuan dan anak, dan lain-lain. Sekda Hera Nugrahayu juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran SOPD Pemerintah Kota Palangkaraya yang sudah bekerja keras guna memberikan hak dasar kepada masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.